Abel Yawson Tasman adalah seorang pelau, penjelajah dan pedagang Eropa pertama yang menemukan Tasmania dan mengonfirmasi Australia sebagai penua. Lahir di Belanda sekitar tahun 1602, ia dibesarkan dan dididik di Lusikhas, Kroningen. Istri pertamanya meninggal setelah melahirkan anak perempuan pertamanya. Dia menikah lagi pada tahun 1632 dan tak lama kemudian ia menjadi seorang pelau. Pada tahun 1634, dia menjadi seorang nakkoda perusahaan Hindia Timur Belanda, berpatroli di perairan Indonesia dan bentrok dengan penyelunduk dan pemberontak. Saat itu, berlayar adalah pekerjaan yang berbahaya dengan jumlah kematian yang tinggi akibat penyakit dan kapal hilang karena navigasi peringinik dan perairan yang belum ditetapkan. Pada tahun 1638, Tasman memboyok istri dan putrinya untuk menetap di Batavia. Lima tahun kemudian, dia diangkat menjadi komandan dua kapal kecil Himsker & Zihar untuk mencari daratan selatan dan timur yang masih belum dijelajahi Australia dan Amerika Selatan. Setelah sebulan di Mauritius memperbaiki kapalnya, ia berlayar ke selatan sampai didorong mundur oleh suhu yang mengekukkan. Pada tanggal 24 November, dia melihat puncak.